Saya sungguh senang pastinya Akhirnya tersenggara juga MUBES ke satu Befadir dengan tentu segala kesederhanaan Pertama saya berterima kasih itu untuk semua panitia yang sudah berjadi lelah Tepuk tangan itu panitia Nah lalu Saya berterima kasih juga untuk my brother Ruli Jadi dia tengah kesibukannya sebagai seorang penggiat nanti narkoba Sekjen Fokan Juga pebisnis Pokoknya urusan limba-limba atau apa saja beliau ya Terima kasih juga untuk Tua Hade Pasaran Ivan Juga Om Maksi Juga semua tim Yang pendoa juga Pak Bagus ya Untuk juga Cici Oca Cici Oca ya Pokoknya tinggal pakai penyematan baju bikers juga ya Ladies bikers ya Ladies bikers Tinggal lukur Tinggal lukur katanya ya Selama ada Om Ivan aman semua Kemarin saya pembinaan 350 kader antinarkoba dengan Ruli ya Sekian dengan bendahara umum di BNN Teman-teman FKPPI Saya bilang mereka begini Diamat kita jangan sampai acara seremonial Hanya sekedar kasih pin Satgas nanti narkoba Lalu habis acara selesai ya sudah tenggelam Padahal yang meninggal mati karena narkoba itu gak tenggelam Setiap hari ada 40, 50, kadang 70 Satu tahun Hampir 15 sampai 20 ribu orang di Indonesia Mati karena narkoba Saya bilang mereka ini saatnya Mohon maaf ya kasarnya begini Buat apa gaya-gayaan Pakai baju kebesaran lalu ditaruh oleh para jenderal Apa pin Sudah itu ya buat status di Instagram Habis itu gak ada kegiatan Sayang habis-habisin biaya Karena Indonesia ini membutuhkan satu perangkat Yang real Bukan NATO atau Omdog No action talk only atau omong doang Kenapa? Karena Indonesia ini sudah darurat narkoba teman-teman Sepakat Indonesia ini Saya kalau ngomong ini kadang-kadang Saya cukup terharu dengan keadaan ini Saya terharu juga dengan kalian yang mau ada di BFAD Namanya juga sudah BFAD Biker fight against drugs Jadi big engine, small engine Di mana-mana Kemarin pun di 350 orang Saya suruh berdiri ya Ada anak-anak bikers Mereka ada lihat ke belakang semua Mereka juga sama seperti kalian Berjuang Bukan hanya di semarin Di beberapa tempat Di Majelis Ulama Indonesia Itu ya, itu ada penghargaan itu ya Saya baru dapat dari Ketua Mui Saya baru dapat penghargaan Saya bicara, Ruli juga bicara Saya bicara juga tentang satu gerakan yang lain Yaitu tentang bikers Kenapa saya bicara? Karena saya tahu betul Kalian di tengah kesederhanaan Bukan konglomerat-konglomerat Pengusaha-pengusaha Tapi punya hati untuk bangsa Dan ini penting Karena gerakan ini Gerakan sosial Gerakan bukan kita lagi cari duit Di gerakan ini Tapi kita bisa dapat duit Dalam gerakan ini Tapi bukan cari duit Karena selalu saya mengatakan Uang bukan segala-galanya Walaupun segala-galanya butuh uang Betul ya Tapi Bukan uang segala-galanya Makanya selalu saya bilang Prestasi dulu Prestisi mengikuti Kemarin kepala BNNP Memuji saya Begini segala macam Saya juga Bilang dia Sambil memuji saya Tantang dia Karena dia baru satu orang Tembak mati bandar Padahal tahun lalu Waktu dia kepala BNNP Lampung Dia tembak 12 bandar Tembak mati Dia tangkap kepala lapas di Lampung Dia tangkap oknum polisi Di Lampung Namanya Bapak Tagam Sinaga Sekarang kepala BNNP DKI Kemarin ya Dia siap juga nanti Dengan bikers Bisa kerjasama Karena saya bilang Pak jangan 12 Saya minta Bapak target Kemarin ya 100 orang Yang ada-ada dengar juga ya Kaget semua Tepuk tangan Ini bukan Semua omongan saya itu direkam Mungkin disebarluaskan Resiko untuk saya Wah ini siapnya orang Suruh kami ditembak mati Bukan saya Anti Kemanusiaan Teman-teman BFAD Bukan saya gak sayang orang Tapi saya sayang negara ini Kenapa? Karena sampai di pelosok-pelosok Sampai di pedalaman-pedalaman Tidak lagi ada Kemarin Pak Tagam bilang Di kampung-kampung Di desa-desa Tidak lagi Yang dapat penghargaan Dari presiden Jokowi Waktu ditanya gini Berani gak kamu bikin pernyataan Desamu bersih narkoba Ada gak ada narkoba Satupun kepala desa Tidak ada yang berani Artinya apa? Semua desa Sudah terpapar dengan Narkoba Nah kalau teman-teman Melihat hal ini Makanya Kegerakan kegiatan kita ini Jadi Orang-orang Pak Ini saat yang kemarin Dapat penghargaan di presiden Gak ada satupun Kepala desa yang berani Mengatakan mengklaim Desanya gak ada narkoba Kenapa? Ya mereka sadar diri Ini bukan satu kebanggaan Saatnya kita sudah Tidak lagi ada Golongan Cebung Kampret Kadal Gurun Atau apalah Segala macem Istilah itu Kita sudah NKF Dua calonnya udah Walaupun saya dimasukin Di dua grup Di grup Cebung Sama di grup Kampret Betul Saya ada di grup Sama Pak Anies Baswedan Saya ada di grup Sama Adian Nabi 70 Pokoknya kan Pasti dua berbeda Sebagian Marah sama Prabowo Ada yang ngunti Sebagian Relawan Jokowi Marah sama Jokowi Semua relawan Saling marah Saling tersibuk Kalau saya ditanya Saya justru bersyukur Udah damai Supaya kita fokus Bangun negara Daripada kita liput Ini kampret Ini cebung Dan segala Padahal kita Anak bangsa Ini saatnya Saya bilang mereka Saatnya kita bersatu Untuk apa musuh kita Ternyata Adalah Bandar narkoba Sepakat teman-teman Air ini tidak cerah Makan Ivan Jangan lama-lama Saya ngerti kode Begitu Cuma memang saya semangat Kadang-kadang Kalau bicara ini Orang pun Kemarin saya lebih singkat Dikasih waktu 45 menit Cuma 20 menit FKPPI Sudah secara adat Kita selesaikan Cuma saya Sebagai Ya yang adalah Dalam bagian Walaupun mungkin Fungsi saya Maksim masih kecil Setiap kegerakan Saya senang untuk bergerak Di mana untuk Dan memang kegerakan ini Kita sudah siap Pasang badan Saya bilang istri saya Sambil bercanda Tapi bukan bercanda Kamu siap-siap ya Tapi tolong Kamu jangan ganti marga Misalnya saya dibunuh Oleh bandar Begitu kan Istri saya kan Jangan sampai dari Tambayong Anak-anak saya Berubah anak Sambil bercanda Begitu Dia bilang Oh enggak Oh enggak Kamu demarahin saya Yang artinya Setiap risiko Harus kita hadapi Kalau kita sudah bergerak Karena kenapa Karena yang pertama Secara spirit Kita enggak bisa kalah Sama setan Yang lagi menghancurkan Negara Indonesia Tapi dalam alam nyata Banyak pemianat-pemianat bangsa Yang dipakai Oleh orang-orang Kita enggak ngerti Apakah orang Malaysia Orang Meksiko Orang Chinese Pokoknya dari luar Mereka menerima Uang ratusan miliar Terliliran Tapi anak bangsa Hancur Kita lagi perang Teman-teman Sama Kalau dulu lawan Belanda Jepang Kita enak Dengan pakai bambu runcit Kita bisa Melawan Mengadakan perang Orangnya kelihatan Tapi bandar narkoba ini Istilahnya Pembunuh Tanpa wajah Mana ada kan Jalan-jalan tulisan Gue bandar narkoba Kan enggak ada Betul kan Kita enggak salah Orang yang baik-baik Ranjin Nyumbang gereja Ranjin nyumbang mesjid Amalnya banyak Segala macam Ternyata bandar Kan ada yang tahu Betul enggak Kan bandar itu Enggak bisa ditesurin Dia bandar atau tidak Tahu-taunya Di tepi Di trekking Segala macam Oh ternyata dia bandar Ada yang Kustad Ada yang pendeta Ada yang di masjid Ada yang di gereja Kita enggak tahu Ada yang di gereja Ada yang di pesantren-pesantren Dari Madura Terserah Ini kok Ini orang Ada di ini Saya bilang Enggak bisa lihat tempat agama Emang narkoba Masuk di mana saja Nah oleh sebab itu baik Pesan saya Sebelum dibuka Dibuka ya Bersiap dibuka ya Ada Enggak ada ya Kentoknya enggak ada ya Tauan busan ala ya Tadinya mau pakai pencuk Sampai ini jadi benuk gitu Tapi saya ada kurusan lah Dari 115 nih Sekarang ada 101 Alhamdulillah Walaupun masih-masih bilang Banyak yang gemuk Ivan apalagi Kalau ngelihat saya Yang gak sadar diri gitu Masih 100 ya Harusnya dibawa aja ya Jadi kesan saya Teman-teman BFAD Selalu ada di garda terdepan Untuk B4KM Betul? Semuk tangan Semua Kalian gak usah takut Kalian gak sendiri Kita bersinergi Kami FOKAN Foro Organisasi Kemasyarakatan Anti-Narkoba Siap bersinergi terus Dengan BFAD Untuk apa? Memujudkan Indonesia bersinergi Karena kalau gak dari kita Yang bergerak Negara kita di ujung tangan Jangan sampai Akhirnya Indonesia Diambil oleh negara Kayak waktu itu Cina diambil oleh Inggris Karena kalah dalam perang candu Cina mana bisa di kalahin Rakyatnya banyak Senjatanya canggih Tapi kenapa kalah sama Inggris? Inggris suplai narkoba Candu Akhirnya apa? Mulai dari rajanya Seorang kerajaan Sampai rakyatnya latar Semua tentaranya Pakai narkotika Akhirnya Inggris gak perlu perang Tinggal langsung memuasai Dan Cina Dikuasai bertahun-tahun Hongkong lepas Dan segala macam Indonesia ingat ya Teman-teman Negara terkaya di dunia Sumber raya alamnya Adalah Indonesia Tapi kalau SDMnya Udah nyabu semua Biar kaya bagaimanapun Biar Papua Kata Papua itu Aset di Papua itu Sepuluh kali lipat Kekayaan dunia katanya Masnya dan segala macam Belum lagi di Jawa Belum di Kalimantan Belum di Ambon Dan sebagi di Indonesia Kekayanya luar biasa Tapi kalau udah rusak Kena narkot Bercuma Saya berharap Acara Apa Musyabah Mubes ke satu ini Biker fight against drugs ini Bisa telah salah dengan baik Pasti ada banyak perbedaan Terseskala sesuatu Teman-teman Justru perbedaan itu Menyatukan Jangan perbedaan itu Jadi baper Ngambek Gak mau datang lagi Nah sekalian Jadi Ya Biasakan Berorganisasi Pasti ada Perbedaan-perbedaan Dan tetaplah ada Yang orang-orang Mareksa dan Pak Arman Tentang GNDM Ada inilah Si inilah bikin kasus Inilah bikin kasus Inilah memalukan Itu Itu